Pemirsa pelaku usaha kuliner jenis komoditas cireng di Sumedang mengeluhkan omsetnya menurun pada ramadhan tahun ini. Omsetnya, maksud kami omset yang didapat pada tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya. Penjualan cireng di tahun sebelumnya dalam satu hari bisa mencapai dua kintal, sedangkan di tahun ini hanya satu kintal saja. Adewiria, salah seorang pelaku usaha rumahan yang memproduksi cireng di dusun Pamarisen Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, mengaku mengalami penurunan omset imbas pandemi COVID-19. Menurut pengakuan Adewiria, usaha pembuatan cirengnya sudah berjalan selama 36 tahun. Makanan yang berbahan dasar tepung tapioca ini menjadi salah satu makanan favorit saat berbuka puasa maupun sebagai cemilan sehari-hari. Selain mudah cara membuatnya, makanan ini pun mudah ditemui di mana saja. Jenis cireng yang diproduksi ade diantaranya cireng opak, cireng kotak, cireng bawang, cireng terasi, dan cireng polos. Cireng buatannya dibanderol dengan harga Rp 2.000 per bungkus. Untuk memproduksi cireng dibutuhkan bahan baku berupa tepung tapioca. Pada tahun lalu untuk kebutuhan produksi cireng, kebutuhan tapioca mengalami peningkatan. Dalam satu hari bisa membutuhkan dua kuintal, namun di bulan Ramadan tahun ini hanya satu kuintal. Cireng hasil produksinya dipasarkan ke seluruh pasar di Kabupaten Sumedang, diantaranya ke pasar Situraja, Ganeas, dan pasar Cimalaka. Bahkan tidak hanya di Kabupaten Sumedang, cireng buatan ade pun sudah merambah Bali, Jakarta, dan Subang. Beda dengan tahun yang dulu, tahun kemarin itu. Tahun kemarin ya enggak tahu sebulan penuh konsumsi terus. Jadi pembeli itu meningkat kalau sekarang, tahun-tahun sekarang, setengah itu lah. Itu penyambatnya apa sih, Pak? Sudah tahu sih. Ade mengaku, usaha produksi cireng yang sudah berjalan 36 tahun ini, hingga saat ini belum pernah mendapatkan bantuan. Ade berharap pemerintah bisa membantu usahanya agar terus berkembang, dan bisa memanfaatkan warga sekitar untuk menjadi pekerjanya, ataupun pembuat cireng rumahan.